Setelah melalui proses panjang proses penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus tembak polisi di kediaman. Kadipropang Polri Dijen Berdisambo. Siapakah tersangkanya? Tersangkanya adalah bersebut anjutan yang memang berlaku penembakan sehingga menyebabkan tewasnya Brigadir J. Tersangka ini disampaikan oleh Dirpidum Mabespori Brigadirian Nadi Malam. Menurut Brigadirian, tersangka dalam kasus ini adalah baradai dan pemeriksaan taksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan baradai sebagai tersangka. Apakah ada tersangka lain selain dari baradai? Yang jelas, Ibu Putri itu belum dimintai keterangan sampai sekarang. Sementara, Irjen Berdisambo dijanungkan hari ini sekitar jam 10 akan dimintai keterangan dan diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Baradai ditetapkan sebagai tersangka atas laporan keluarga Brigadir J. Jadi, bukan bela diri dan bukan ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang disampaikan oleh istri Berdisambo, yakni Ibu Putri. Jadi, dijelaskan oleh Brigadirian Dian bahwa baradai ditetapkan tersangka atas laporan keluarga Brigadir J. Bukan, ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir J. Seperti apa bunyi pasal 368 dan pasal 55 plus 56 KUHP? Ternyata, ancaman hukuman terhadap baradai itu maksimal 15 tahun penjara. Bagaimana dengan pasal 55 KUHP? Mungkinkah pasal ini juga bisa menyeret tersangka lain? Mungkinkah pasal ini juga bisa menyeret tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapa saja yang sudah diperiksa sebagai saksi dan berapa jumlahnya? Bagaimana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi? Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik dan metalurgi balistik forensik. Kepolisian atau penyidik juga sudah menyita barang bukti dan apa saja barang bukti yang sudah diamankan? Telah melakukan penyidik juga sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik. Maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan atau penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Tetap berkembang. Diamankan, ditangkap, atau mungkin masih bebas. Sampai sejauh ini, apakah Torli tetap komitmen untuk melakukan pemeriksaan secara adil? Secara terbuka, kompatibel, dan profesional. Kepolisian yang mengatakan komitmen Bapak Torli untuk mengungkap kesalahan terterang-terang terkait kamu tersebut. Buat Imus ini, selain tim penyidik yang dipimpin oleh Bapak Diri Doğu, Imus ini juga memiliki ersus. EJ melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait Menyambut mata peristiwa yang ada di TKP Ini masih berproses Ya itu sini Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan Kemudian melakukan pendalaman-pendalaman Dan juga Ya nanti hasilnya Akan disampaikan kepada teman-teman media Sebelumnya Untuk menjaga akuntabel penyedikan kasus ini Atau pengumpulan kasus ini Komnas HAM juga membentuk tim independen Dan Ketujuh Ajudan Ijen Pol Berdisambu Juga telah dibutai keterangan di Komnas HAM Terakhir Barada E Yang saat ini sudah ditampar sebagai tersangka Juga telah diminta keterangannya Di Komnas HAM Seluruh Ajudan Verdi Sambo Dihadirkan termasuk Barada E Sambo Memiliki 8 orang Ajudan Termasuk Brigadir Cik Untuk menjaga agar Pengungkapan kasus ini berjalan Secara Akuntabel Terbuka Maka Kapolri Kapolri juga telah menonaktifkan Tiga Perwira Terdiri dari Dua Jendrang Dan satu Perwira Menengah Ketiganya yang pertama adalah Kapolres Jakarta Selatan Yang ini Kompes Budi Hardi Susianto Kemudian Karopaminal Brigadir Hendra Kurniawan Dan Kadip Propam Irjenpol Berdi Sambo Menonaktifkan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kompes Budi Hardi Susianto Dari jawatannya Sejak Rabu 20 Juli 2022 Menonaktifan ini Merupakan imbas Dari kata-kata polisi Di waktu yang sama Polri juga menonaktifkan Karopaminal Dib Propam Polri Rincen Hendra Kurniawan Sebelumnya Kapolri Jendral Lidio Sikit Prabu Telah Menonaktifkan Rincen Terima kasih telah menonton!